Jelang bertemu Arema, Carlos Fortes pamitan tinggalkan PSIS Semarang, ini keuntungan buat Arema. Jelang bertemu Arema di Pekan 24 Liga 1 2023-2024, Senin 5 Februari 2024 pukul 15 waktu Indonesia Barat, Carlos Fortes pamitan tinggalkan PSIS Semarang. Hal itu dikonfirmasi langsung CEO PSIS, Yoyo Sukawi, Rabu 31 Januari 2024. Pengunduran diri Fortes itu disampaikannya usai PSIS bermain imbang di kandang Persebaya Surabaya dengan skor 1-1, selasa tanggal 30 Januari 2024 sore. Pemain asal Portugal itu menyerahkan surat pengunduran diri kepada manajemen PSIS. Yoyo mengaku mau tak mau harus menerima keputusan dari Fortes yang sebenarnya masih terikat kontrak hingga akhir Liga 1 2023-2024. Bahkan, menurutnya, pemain yang datang dan pergi sudah biasa terjadi. Pertama kami sampaikan bahwa Carlos Fortes setelah lagam lawan Persebaya mengirim surat pengunduran diri. Hal seperti ini biasa dalam sepak bola, pemain datang dan pergi, kata Yoyo dikutip dari laman resmi club. Kami manajemen bersama tim pelatih memutuskan menerima pengunduran diri Fortes, karena berbagai pertimbangan, diantaranya demi kebersamaan pemain, dan tentu salah satunya karena klausul yang tertuang dalam kontrak. Dalam surat pengunduran diri yang disampaikan kepada manajemen PSIS Semarang. Carlos Fortes terang-terangan menyampaikan alasannya pergi. Setidaknya ada dua hal yang melatar belakangi pengunduran dirinya dari tim Mahesa Jenar. Fortes sendiri gabung PSIS di Liga 1 2022-2023 setelah di musim sebelumnya menjadi top skor arema dengan 20 golnya. Bersama PSIS, pemain berusia 29 tahun itu pun melesakkan 13 gol dalam dua musim ini. Bersama surat ini saya menyatakan dalam keadaan sehat dan tidak dalam tekanan pihak manapun, saya menyatakan permohonan untuk mengundurkan diri dan menghentikan kontrak kerja bernomor 010 PSIS garis bawah player, Liga garis bawah 2023-2023 sebagai pemain PSIS dengan alasan ingin dekat dengan keluarga, kata Fortes dalam suratnya. Saya mendapatkan penawaran dari klub lain yang gajinya lebih tinggi dan secara jarak klub tersebut dekat dengan keluarga saya di Portugal. Yoyo Sukawi mengajak seluruh penggawa PSIS Semarang untuk terus melanjutkan perjuangan di Liga 1 2023-2024 meski tanpa Carlos Fortes. Target mereka tetap lolos ke babak 4 besar nanti. Dengan kondisi tersebut, kami saling menghormati dan kami juga menegaskan bahwa manajemen, pelatih dan seluruh pemain PSIS akan terus berjuang menghadapi sisa pertandingan dengan semangat untuk PSIS untuk dapat mencapai target musim ini, ujar Yoyo. Terima kasih telah menonton!